Kang Asep, saya ingin ke Anda dulu, saya ingin Anda menilai mengenai eksepsi dari tim kuasa hukum Verdi Sambo. Mereka mengatakan konstruksi dakwaan dari JPU dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan kemudian tidak lengkap sehingga dapat dinyatakan batal. Tanggapan Anda, Kang Asep? Ya, sekali lagi, di eksepsi itu keberatan itu harusnya bicara tiga hal, ya. Kompetensi, tidak peterima, batal demi hukum. Batal demi hukum tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap itu mengurekan kejadian dalam bentuk kalimat, lokus tempus. Jadi waktu dan bagaimana kejadian itu dilakukan. Itu, jadi jangan bicara materi pokok perkara, ya. Sekali lagi, itu yang penting dipahami dulu, jadi materi eksepsi. Nah, kalau saya lihat di dakwaan itu justru sudah menceritakan secara jelas, lengkap, ya. Dari mulai kejadian di Magelang, ya, pertemuan 15 menit, suruh di telepon, kemudian pergi ke Jakarta, di Jakarta, di Saguling. Jadi, tempat dan kejadian, sampai bagaimana itu dilakukan. Ya, bagaimana diperintah oleh FS itu, sudah jelas, lengkap, dan cermat. Jadi, mainnya di situ. Ini materi, sekali lagi, materi dakwaan itu materi formalitas, bukan pokok perkara atau substansi. Jadi, kalau bicara substansi, nanti di pembelaan, setelah ada pemeriksaan. Sekarang, mama nilainya, bagaimana kecermatan bikin kalimat. Kecermatnya, sekali lagi, perbuatan itu dilakukan. Jadi, bukan isinya, tapi formalitasnya. Itu yang belum dipahami. Saya katakan lagi, yang lebih parah lagi. Kok menyebut jurisprudensi tahun 73? Padahal kuap itu berlaku 30 Desember, ya, tahun 81. Berarti, nggak relevan. Kedua, lebih parah lagi. Menyebut bahwa dakwaan mengambil dari satu keterangan saksi. Alat bukti, lima keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nanti kan ada ahli balistik, ahli forensik, ada hasil forensik, itu lebih dari dua. Itu diambil oleh jaksa. Itu udah terang-benerang diuraikan oleh jaksa. Jadi, kalau mengatakan dari satu, berarti tidak memperhatikan alat bukti lain. Kalau itu ada. Yang lebih perinting lagi, mengatakan bahwa, kok tidak sama. Soalnya mencocokkan dengan berita acara. Dakwaan itu tidak serocokkan dengan berita acara. Karena ketika jaksa akan meyakinkan hakim, yang penting faktanya hukum, fakta hukumnya. Ya, itu yang diambil. Jadi, jangan eksepsi isinya tidak cocok BAP. Ya, tidak selalu harus cocok. Yang bagaimana untuk diperhatikan fakta hukum, itu yang dihadirkan di ruang sidang. Sesuai dengan alat bukti. Tidak semua harus dihadirkan. Karena seperti pelecehan seksual, ngapain dibuktikan. Kalau nggak ada alat buktinya, itu soal perkara lain. Nah, itu persoal dipahami. Kang Gusep, apakah ini berarti perkara tim kuasa hukum yang memang tidak paham dakwaan? Atau kan memang ini merupakan siasat? Ya, kalau tidak paham kan nggak enak. Mereka pintur-pintur, jago-jago lah. Cuman, nanti akan pasti putusannya udah saya sebut. Pasti, sekali lagi berarti saya mengatakan. Pasti hakim akan memutus. Bahwa itu bukan materi eksepsi, itu materi pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum dinyatakan tidak diterima atau ditolak. Itu aja kok pertimbangannya. Pasti itu. Taruhan, Vin. Terima kasih telah menonton!